Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak kelas 4 ABCD bagaimana kabarnya? tentu baik-baik saja kan? semoga semuanya sehat selalu dan jangan lupa kalian tetap sarapan di pagi hari sebelum mengerjakan tugas hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu pahlawan pahlawanku yaitu materi SBDP sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu yuk duduk manis duduk sikap siap? ilahatratin nabi mustafa rasulullah s.a.w wa ala alihi wa ashabihi wa durdiyatihi wa ahli albaytil kiram ilahatrati syekh abdul khadir jailani ilahatrati syekh asim asari ilah muasasati terbiati kebansari wa ashabhati dina wa talami dina al-fatiha a'udhu billahi minash shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yawmiddin gharil ma'udhu bi'alaihim waladhalin radiyatubillahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula rabbi zidani ilma warzukani fahma amin ya rabbal alameen allahumma sali salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin illazi tanhallu bihi al-unqadu wa tanfariju bihi al-qurabu fatuqadha bihi al-hawaiju fatuunalu bihi rwagwabu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajihil karim wa ala alihi wa suhabihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi adadi kulli maklumillah Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang SBTP di duanya kalian semua dapat memahami tanda tempo dan tinggi rendahnya nada ya sebelum kita belajar tentang nada dan tempo marilah kita bernyanyi Maju Tak Gentar lebih dahulu ya nanti nyanyinya yang semangat kakak-kakak karena Maju Tak Gentar ini merupakan lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang cepat tempo lagu ini adalah marsya moderanto yaitu tempo selayaknya yel-yel yang digunakan saat baris berbaris dari 83 ke 85 bpm lagu ini memiliki nada do atau bes diramanya 4 per 4 yang artinya setiap dirama terdiri atas 4 katukan sudah siap bernyanyi kakak-kakak kelas 4 ya bismillahirrahmanirrahim marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar maju Tak Gentar membela yang benar maju Tak Gentar hak kita diserang maju serentak mengusir penyerang maju serentak tentu kita menang bergerak 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 serentak menerkam menerjang terjang tak Gentar tak Gentar menyerang menyerang majulah majulah menang membelah membelah yang benar maju Tak Gentar hak kita diserang maju serentak mengusir penyerang Maju serentak, tentu kita menang Bergerak, bergerak, serentak, serentak Menerkam, menerjang, terjang Tak kentar, tak kentar, menyerang, menyerang Majulah, majulah menang Oke, nanti dinyanyikan lagi di rumah ya Belajar lagi, kita belajar bahwa Majulah, tentunya yaitu Marsya Nah, tempo Marsya ini adalah tempo yang cepat Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya Kita belajar tentang nada Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur Nada memiliki tingkatan bunyi yang rendah maupun tinggi Dan dapat ditulis dalam notasi balok Seperti contoh yang seperti ini Nah, contoh yang pertama ini Titiknya di atas Berarti susunan not pada oktav yang tinggi Jadi, satu kan do, dua, re, mi, fa, sol, la, si Nah, tapi ini yang tinggi Kalau yang susunan oktav normal Itu yang tengah ini, yang nomor dua ini ya Tidak ada titiknya sama sekali Di atas atau di bawah Nah, ini tidak ada titiknya Itu langsung dibaca Mulai dari Do, re, mi, fa, sol, la, si Nah, kalau mau tinggi Ke atas yang ada titiknya atas ini Do Nah, seperti itu ya Yang tinggi Tapi kalau rendah Yang ini Yang titiknya ada di bawah Do, re, mi, fa, sol, la, si Susunan not pada oktav rendah Yang ada titiknya di bawah Kalau yang tidak ada titiknya Itu adalah susunan not pada oktav normal Buandri ulang lagi Kalau yang ada titiknya di atas Itu namanya Susunan not pada oktav tinggi Nah, ingat ya Kalau angka satu itu adalah do Angka dua adalah re Tiga, mi, empat, fa, lima, sol, enam, la, dan tujuh adalah si Seperti itu ya, anak-anak Sekarang kita belajar tentang tempo Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat Nah, beat adalah ketukan dasar Yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu menit Pada dasarnya Tempo itu dibagi menjadi tiga Nah, lambat Lambat itu ada Alegrif, largo, andagio, dan lento Kemudian ada sedang Sedang dari andante, andagio, maestoso, moderanto Kemudian cepat Alegroto, vivace, alegro, presto Nah, ini istilah-istilah tempo Largo, yaitu lambat sekali Lento, lebih lambat Andagio, lambat, andante, sedang Moderanto, sedang, agak cepat Alegros, cepat Vivace, lebih cepat Presto, cepat sekali Nah, yang delapan ini Kakak-kakak hafalkan ya Kemudian, bu Andri contohkan Lagu dan temponya Indonesia tetap merdeka Yaitu sedang dengan gembira Seperti itu Kemudian Ada lagi Lagu cicak-cicak Misalnya Cicak-cicak di dinding Seperti itu Dinyanyikan dengan Sedang Nah, seperti itu Nah, oh ya Kenapa sih tadi Tema lima ini adalah Pahlawanku Digabungkan dengan Lagu Kenapa kok pahlawan Ada lagu pahlawan Kenapa ketika berjuangan dulu itu Ada lagunya Kenapa ketika berjuang itu Para pencipta lagu Membuat lagu untuk Para Pejuang Kenapa Nah, ternyata Beliau membuat lagu itu Yang pertama Untuk menyemangati Para pejuang Jadi, biar Para pejuang itu Semangat dalam Bertempur Seperti itu Nah Alhamdulillah Pelajaran kali ini Yaitu Tempo Sudah kita bahas Kalau ada yang Masih kurang Nanti bisa ditanyakan Bu Guru Nah Dan bisa diulang lagi Video ini Jangan lupa Videonya dirangkum ya Kakak-kakak semuanya Tetap semangat Belajar di rumah Jangan bosan Insya Allah Kita tetap Masuk Atau tetap muka Setiap Satu minggu Dua kali Semoga kita semua bisa Belajar kembali Dengan Normal Sehat semua Kakak-kakak di rumah Orang tua Juga sehat Terima kasih Ayah bunda Yang sudah mendampingi di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita tutup Pelajaran ini Dengan membaca Afaratul majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ilaha Anta Astaghfiruka Watubu ilaih Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh